Hai jembal lagi kali ini dapat servisan tv sub sub q vision 21in dengan kerusakan protek eh bukan rotet nggak mau nyala kita cek langsung ya kondisiannya berkedip ini hai 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 kondisi hanya berkedip-kedip-kedip terus nggak mau on artinya gagal start sebelumnya saya pernah melihat TV LG dengan kerusakan mirip dengan TV sub ini ternyata hanya elko di bagian primer elko kecil-kecil di bagian primer yang sudah rusak mendown dan ini juga sama saya akan ngecek bagian primer dulu kemungkinan elko-nya juga rusak mudah-mudahan ini belum saya bongkar yuk bongkar dulu aja sudah saya bongkar ternyata di regulator primernya kors HPnya sudah digacun tapi dia ada rangkaian IC sini kemungkinan masih dipakai jadi saya akan coba mengetes elko ini elko 123 saya akan coba tes kemungkinan rusak dan ISR analog saya juga rusak jadi harus melepasnya dulu kita coba lepas setelah pencarian komponen yang rusak bener ada elko di primer regulatornya yang mengetes elko tersebut tapi setelah B plus mau keluar ternyata nggak bisa di ajus ya keluar 145an mentok itu paling kecil putar-putar terimpot nggak mempan ternyata di di gacunnya curiga di gacun saya cek elko nya pada sawak ini hari kedua menerikan tv sub ini karena kita bisa menerikan bikin apa menerikan ISR dulu sudah menerikan ISR coba kita cek elko-elko nya logo satu 20 Ohm enggak beres Hai luku dua enggak jalan udah mati aku tiga hampir 200 Ohm enggak rusak juga luku empat 40 Ohm semuanya swap Coba saya ganti dulu sambil ngecek kapasitornya semua hubung tidak ada ganti terpaksa menerin ganti-ganti komponen dikacun dulu ya budaya ganti elbonya logo dikacun yang ini ya yang rusak kita atas ulang logo satu kontaknya 1 Ohm luku 2 1 Ohm luku 3 1 Ohm juga luku 4 nah begitulah kalau normal ia akan jalan mentok mendekati 1 Ohm atau di bawah 1 Ohm dan ngetesnya pakai ISR analog jadi bagi teman-teman yang belum punya khususnya tukang service sangat-sangat disarankan mempunyai ISR analog maupun digital kita coba kita pasang ini sudah saya pasang gajun yang dipenalin kemarin coba kita tes coba kita tes coba kita tes coba kita pasang coba kita pasang dan akhirnya nyala juga oke mungkin itu aja jadi intinya gajunya yang rusak sama elko di primer bagian dekat IC ini ada yang rusak kita untuk saat kali ini kasus ditutup, sudah selesai saya akan rapikan dan mengembalikan ke user semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati